Pak Rahmat, selamat malam. Halo. Pak Rahmat, bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya karakteristik gempa ini dan seberapa besar gempa ini berpotensi tsunami seperti yang di-warning oleh BMKG? Ya, kami tadi mengeluarkan peringatan gini untuk sekitar wilayah Moroway atau Selubuk ya. Di Kendari juga ada. Cuma hasil dari update kami, hasil update, memang kami belum, ini masih kami analisa, tapi hasil update-nya adalah magnitude 6.8 dan itu hasil update-nya tidak berpotensi tsunami. Mungkin beberapa saat lagi. Magnitude 6.8, skala Richter, tidak berpotensi tsunami. Ya, hasil update-nya. Nah, menunggu sebentar lagi kami akan keluarkan hasil update. Kami ini lagi analisa, lanjut. Kami mohon ditunggu sebentar. Pak Rahmat, ini kemudian masyarakat menjadi bingung karena tadi ada warning, ini tsunami, terus tiba-tiba tidak berpotensi tsunami dan kontributor kami di lapangan mengatakan saat ini warga panik, Pak. Lantas, apa yang saat ini warga harus lakukan? Ya, ya, maksud saya gini, kan sesuai SOP, sesuai SOP bahwa ada peringatan dini 1, peringatan dini 2, 3, dan 4 ya. Peringatan dini 1, kami sudah keluarkan dengan potensi tsunami. Peringatan dini 2, itu adalah hasil update. Bila mana ada perubahan magnitude, entah itu lebih besar atau lebih kecil, nah itu kami akan sampaikan. Kalau lebih kecil tentunya, bisa saja yang tadinya kami keluarkan warning tsunami, potensi, sehingga karena hasil update-nya lebih kecil, bisa saja tidak potensi tsunami. Nah, kalau sudah tidak potensi tsunami, nanti segera juga kami akan menyatakan bahwa tsunami tidak akan berakhir. Baik, ini artinya berdasarkan update dari waktu ke waktu, bisa saja yang berpotensi tsunami, saat ini tidak berpotensi tsunami. Baik, baik. Pertanyaan saya kemudian, Pak Rahmat, apa yang harus warga lakukan saat ini? Apakah mereka tetap harus mengungsi atau seperti apa? Ya, ya, paling tidak tetap saja, karena masih ada gempa-gemba susulan, kami tercatat ini sudah ada 4 kali ya. 4 kali, nanti kita terpulang suar dari, baik, kita yang pasti sementara ini menjawab pantai dulu, ya, walaupun yang pasti kan kami dulu belum menyatakan warning berakhir. Jadi itu yang harus dipegang, jadi pegangan, kami belum menyatakan warning berakhir, sehingga untuk sementara menjawab pantai. Mungkin ini dulu saya masih kredit. Ya, saya masih analisa di kantor, masih kredit, saya harus mengawal peringatan dini ini sampai selesai. Baik, baik. Pertanyaan terakhir saya, Pak Rahmat, mohon-mohon ditahan terlebih dahulu, ini pusat gempanya di lautan atau di daratan? Kalau di daratan, pasti jauh lebih destruktif. Ya, betul. Ini di laut, di laut, dan untuk apa, khususnya di wilayah Surawati ya, itu merasakan guncangan yang cukup kuat ya. Baik, baik. Terima kasih, Pak Rahmat, atas informasinya. Kalau misalnya kami membaca data yang kami dapatkan dari BMKG Pemirsa, ini tadi sudah disampaikan bahwa makstitudenya bukan 6,9, tapi sudah direvisi menjadi 6,8 skala Richter. Saat ini menurut update dari Pak Rahmat, Triyono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, tidak berpotensi tsunami, tapi masyarakat juga tidak boleh lengah, dikarenakan update nanti bisa saja berubah, yang harus dilakukan menurut Pak Rahmat. Saat ini masyarakat tetap harus menyelamatkan diri, begitu mengevakuasi di tempat yang lebih tinggi, dikarenakan laporan dari kontributor kami juga mengatakan bahwa air laut saat ini mengalami susut atau surut, sehingga antisipasi untuk mengungsi tetap harus dilakukan oleh warga. Kami akan segera kembali sesaat lagi.